Anda kembali di Buletin I News pagi, pemirsa tingkat hunian pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta kembali meningkat. Sementara Kementerian Kesehatan kembali mengumumkan tambahan 2 kasus baru COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Jumlah pasien rawat inap di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta kembali meningkat menjadi 198 pasien. Angka tersebut bertambah 82 orang dibandingkan hari sebelumnya sebanyak 116 pasien. Meskipun di lockdown, RSD Cewisma Atlet memang masih tetap menerima pasien COVID-19 melalui pembatasan yang ketat. Sementara untuk pasien yang dinyatakan sudah sembuh akan ditunda pemulangannya selama pemberlakuan lockdown. Lockdown di RSD Cewisma Atlet ini akan diperlakukan selama 7 hingga 10 hari ke depan, terhitung mulai Jumat 17 Desember kemarin. Sementara Kementerian Kesehatan kembali mengumumkan tambahan 2 kasus baru COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Dengan demikian, kasus varian Omikron menjadi 3 kasus. Jurubicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, 2 pasien baru tersebut merupakan perkembangan hasil pemeriksaan sampel dari 5 kasus probable Omikron yang baru tiba dari luar negeri. 2 pasien baru Omikron yang terkonfirmasi antara lain pria berinisial IKWJ berusia 42 tahun usai bepergian dari Amerika Selatan. Yang kedua adalah pria berinisial M berusia 50 tahun usai bepergian dari Inggris. Saat ini kedua pasien baru menjalani karantina di Wisma Atlet. Sebelumnya, seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran menjadi pasien pertama COVID-19 varian Omikron yang ditemukan di Indonesia. Dari Jakarta, Fikirian, Ahmad Muharlin, Jakasamsa, Ayus, melaporkan.